Ali Imran, warga desa Bumi Harjo, Kecamatan Klirong, sukses budidaya lebah klanceng di pekarangan rumahnya. Dari ratusan koloni, dalam sebulan rata-rata dihasilkan 20 kg madu, yang harga per kilogramnya Rp350.000. Seperti apa budidaya lebah klanceng di desa Bumi Harjo, Kecamatan Klirong? Berikut liputannya untuk Anda. Berawal dari melihat adanya lebah klanceng yang berada di sekitar rumah, Ali Imran, warga desa Bumi Harjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, sukses membudidayakan madu klanceng. Bahkan, kini dirinya memiliki ratusan kotak koloni lebah trigona yang dikembangkan sebagai penghasil madu di sekitar pekarangan rumahnya. Ali Imran mengaku sudah menekuni budidaya lebah klanceng sejak dua tahun lalu. Dalam setiap bulannya, budidayanya mampu menghasilkan 20 kg madu tergantung cuaca dan vegetasi. Menurut Ali, musim kemarau masa yang lebih produktif dibandingkan ketika musim penghujan. Di tempat budidayanya ada empat jenis lebah klanceng yang menghasilkan madu, yakni jenis lebah trigona, lebah dorsata, lebah cerana, dan lebah apis melifera. Lebah yang paling banyak dibudidayakan yakni lebah trigona. Setiap kali panen dapat menghasilkan 20 kg dengan harga per kilogramnya Rp350.000. Sementara untuk pemasarannya saat ini sudah mencapai seluruh Indonesia. Haris Hargiyantara, selaku Kepala Desa Bumi Harjo mengatakan, sangat mendukung terhadap warga yang mengembangkan ternak lebah madu klanceng. Harapannya hal ini menjadi edukasi bagi warga yang lain, dan Desa Bumi Harjo dapat menjadi sentra pengembangan madu klanceng di Kabupaten Kebumen. Ketepan ini saya berharap bahwa ini bisa jadi apa sarana belajar untuk warga yang lain. Barangkali berharap nanti ketepan dunia bisa menjadi sentra madu di wilayah kebumen. Dari Kelirung, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.